Lebih lanjut, Susno Duwaji menambahkan ada berbagai upaya yang bisa ditempuh penyidik untuk membuktikan keterlibatan PEGI dalam kasus pembunuhan Vina. Mulai dari pemeriksaan sidik jari PEGI hingga melacak ponsel PEGI yang digunakan untuk berkomunikasi saat tanggal kejadian. Nah sekarang CCTV juga begitu. Sudah lewat sekian tahun, sudah nggak ada arsipnya. Sudah agak sulit gitu ya. Nah tinggal sekarang, apakah ada sidik jari dari PEGI? PEGI yang ditangkap ini di TKP, di sepeda motor yang menjadi barang bukti, ataukah di alat-alat yang lain, di benda-benda yang lain, sehingga PEGI ini nggak bisa menolak gitu. Kalau ada itu. Tapi kalau tidak ada itu juga, kita berbicara scientific yang mana lagi. Oke, scientific satunya lagi kemungkinan adalah lewat HP. Saya ambil HP saya. Lewat HP, HP ini kan bisa menunjukkan ada di tiang BTS. Saya, Susno 2G, pada hari ini, jam ini ada di mana? Ini akan terhubung dengan BTS terdekat. Nah, di sini bisa menunjukkan juga. Sehingga PEGI yang ditangkap ini nggak bisa mengelak. Persoalannya apakah HP-nya disita atau tidak. Kemudian dari HP ini juga bisa dilihat, sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan after kejadian, PEGI ini berkomunikasi dengan siapa, WA dengan siapa, chart dengan siapa, SMS dengan siapa, nelpon dengan siapa, apa pembicaraannya, apa tulisannya. Di situ bisa ketahuan. Termasuk lokasi dia di mana. Terima kasih.